Rabu pagi bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dianto membuka resmi Rapat Koordinasi Pembangunan Sumberdaya Manusia Aparatur Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota tahun 2019. Rakor mengangkat semangat pengembangan sumberdaya manusia dan pemerintahan berkualitas menuju Jambi Tuntas 2021. Rakor diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari 8 sampai 10 Oktober. Rakor menghadirkan dua narasumber pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dianto berpesan kepada instansi terkait dalam lingkup Pemprov Jambi dan Kabupaten Kota agar terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pengembangan SDM sampai ke desa. Langkah ini menjadi upaya bersama untuk mewujudkan ASN Profesional yang memiliki kreativitas dan kompetensi serta daya saing yang handal. Instansi BPSDM Provinsi dan Kabupaten Kota akan secara serius mengimplementasikannya ketika akan sistem sumber daya manusia itu berbasis kompetensi dalam rangka menciptakan aparatur yang profesional, responitif, inovitif, modern, dan akutabel. Azam Asmi, Jambi TV